Mata uang Mata uang merupakan satuan nilai alat pembayaran berupa uang yang diterima dan berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Mata uang berfungsi untuk melakukan transaksi ekonomi di suatu negara. Setiap negara di dunia mempunyai satuan nilai mata uang yang berbeda-beda. Kali ini kita akan membahas mengenai daftar nama 10 mata uang negara-negara di kawasan ASEAN. Sebelum kita lanjut videonya jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. ASEAN merupakan sebuah perhimpunan bangsa-bangsa di kawasan Asia Tenggara. ASEAN singkatan dari Association of Southeast Asian Nations. Terdapat 10 negara yang tercatat masuk sebagai anggota ASEAN. Perlu diketahui bahwa masing-masing negara di ASEAN memiliki nama mata uang yang berbeda-beda meskipun berada dalam satu kawasan yang sama. 10 Mata Uang Negara di Kawasan ASEAN Mata Uang Indonesia Rupiah Mata Uang Malaysia Ringgit Mata Uang Singapura Dolar Singapura Mata Uang Brunei Darussalam Brunei Dolar Mata Uang Thailand Bat Thai Mata Uang Myanmar Kiat Mata Uang Filipina Peso Mata Uang Vietnam Dong Mata Uang Laos Kip Mata Uang Kamboja Rial Nah itulah daftar mata uang negara-negara di kawasan ASEAN. Sekarang kita cari tahu lebih jauh tentang apa itu uang dan fungsi aslinya yuk. Uang merupakan benda yang digunakan setiap hari untuk melakukan transaksi ekonomi. Menurut ilmu ekonomi modern, uang dipahami sebagai sesuatu yang tersedia dan diterima secara umum sebagai alat pembayaran. Untuk melakukan kegiatan jual-beli barang jasa atau benda berharga yang dipergunakan untuk membayar hutang. Uang dipergunakan oleh masyarakat untuk mengukur nilai, alat tukar, dan pembayaran barang dan jasa. Di Indonesia, pihak yang bertanggung jawab untuk mencetak uang atau hak oktroi adalah Bank Sentral yaitu Bank Indonesia. Sekarang kita cari tahu apa aja tentang fungsi asli dan fungsi turunan dari uang yuk. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Fungsi Asli Alat Tukar atau Medium of Exchange Dengan adanya uang, orang akan melakukan pertukaran dengan lebih mudah tanpa harus menukarnya dengan barang yang sepadan. Konsep barter yang dikenal sebelum uang yang kadang sulit disepakati bisa lebih mudah setelah ada uang sebagai alat tukar yang disepakati bersama. Satuan Hitung atau Unit of Account Uang bisa dipergunakan sebagai penunjuk nilai dari barang atau jasa yang diperjual belikan. Besarnya kekayaan dan menghitung besar kecilnya pinjaman, uang digunakan sebagai satuan hitung yang mempermudah transaksi atau pertukaran. Alat Penyimpanan Nilai atau Valut Uang bisa dipergunakan untuk mengalirkan daya beli di masa kini atau mendatang. Uang bisa disimpan di masa kini untuk digunakan di masa mendatang. Ketika seseorang penjual kini bisa menerima sejumlah uang bisa digunakan sebagai pembayaran barang jasa. Fungsi Turunan Alat Pemindah Kekayaan Jika seseorang akan pindah dari satu lokasi ke lokasi lainnya, mereka bisa mengganti bangunan rumahnya dalam bentuk uang dengan cara menjualnya. Dengan uang hasil penjualan rumah tersebut bisa digunakan untuk membeli rumah yang baru. Pendorong Kegiatan Ekonomi Nilai uang yang stabil bisa mendorong seseorang untuk melakukan investasi atau perencanaan keuangan masa depan. Alat Pembayaran Yang Sah Kebutuhan manusia akan barang dan jasa seiring waktu makin bertambah dan beragam. Hal ini gak bisa lagi dipenuhi dengan sistem tukar menukar barang atau barter. Untuk itulah digunakan uang sebagai alat pembayaran yang sah dan diterima juga diakui semua orang. Alat Pembayaran Hutang Uang bisa digunakan sebagai alat pembayaran hutang di masa mendatang. Alat Penimbun Kekayaan Alat Pembayaran Kekayaan Orang gak bisa menghabiskan semua uang yang dimilikinya dalam satu waktu atau masa. Sebagian uang bisa disisikan atau ditabung untuk keperluan di masa depan. Itulah pengertian dan fungsi asli atau turunan dari uang. Setiap hari uang digunakan untuk melakukan kegiatan ekonomi, nilai dan fungsinya berguna untuk mempermudah manusia untuk melakukan kegiatan jual-beli atau pertukaran barang jasa. Selain itu uang juga dipergunakan sebagai investasi dan dana darurat yang bisa dipersiapkan untuk masa depan. Nah itulah pengertian uang dan fungsinya yang asli dan juga turunannya. Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye bye! Bye!